hai oke Halo sahabat Mister Lempeng kembali lagi ya di sini saya akan berbagi tips bagaimana menyiapkan kendaraan sebelum digunakan untuk perjalanan jauh Oke pertama-tama kita buka dulu lukap mesinnya oke di sini mobil yang saya gunakan yaitu bantal grand touring dengan bahan bakar solar dan mesinnya mesin diesel ya Oke pertama-tama kita cek air aginya terlebih dahulu setelah kita buka tuh kita pastikan air aginya itu tidak lebih batas maksimal maupun kurang dari batas minimanya kalau sampai kurang dari batas minimal itu menyebabkan bisa menyebabkan tekor oke setelah itu kita kontrol minyak remnya ya minyak remnya itu kita kontrol jangan sampai lebih batas maksimal maupun kurang dari batas minimalnya ya Jadi kalau bisa ya pas batas maksimalnya itu oke kemudian kita kontrol juga minyak power steeringnya itu juga sama ya jangan sampai lebih batas maksimal maupun kurang dari batas minimalnya kita cek oleh mesinnya untuk mengecek volume oleh mesinnya itu itu kita gunakan pada saat mesin mobil mati itu dengan mengecek pada ketinggian indikator lupa atas untuk ketinggian maksimal dan lubang bawah untuk minimal Oke kita lap dulu untuk lebih meyakinkan ya dan kita masukkan lagi indikatornya kemudian tarik lagi nah terlihat mobil ini ketinggian oli mesinnya tepat pada lubang maksimal Oke setelah itu kita cek air radiatornya Oke kita kita buka saluran radiatornya kita cek air radiatornya Oke setelah itu kita tutup kembali saluran radiatornya nah setelah itu kita cek tangki air untuk wiper nah ini untuk apa ya menyemprotkan air bersih oke ada kipas fibernya jadi untuk membersihkan kacanya juga oke setelah itu kita cek indikator bahan bakar dan temperatur nah itu kita lihat speedometer dari apa bahan bakarnya dan tidak dari speedometer temperatur Oke kita hidupkan dulu mesinnya ya kita bisa lihatnya itu saat mesin hidup lihat indikator dan bakar dan temperatur mobil itu yang FE itu untuk indikator tanpa kar yang HD itu indikator temperatur mobil untuk temperatur mobil zaman sampai ke hot ya teman-teman Saya akan gak pilih alatnya nanti akan mencerit seperti ini iya tahu karena ini karena papa oli Hai di sini Hai 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 nampakkan jadi juga sama temperatur airnya oke terima kasih oke oke yang terakhir itu kita kita juga tekanan ban nah itu untuk penumpang pun itu biasanya yang depan itu tekanannya 35 dan yang belakang itu 40 tapi kalau penumpangnya 32 atau 3 itu biasanya saya isinya 30 untuk depan dan 35 untuk yang belakang oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini ya semoga dapat menonton teman-teman sekalian ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati